Intro Halo everyone, welcome to Miss Wally Channel Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya masih semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pre-test PPG di tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang sudah mengikuti tesnya, semoga hasilnya sesuai yang diharapkan Dan untuk teman-teman, khususnya mapel bahasa Inggris, yang akan mengikuti tesnya nanti di tanggal 23 Semoga teman-teman semuanya masih semangat dan juga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Sehingga nanti tesnya bisa berjalan dengan lancar Gunakan waktu dengan sebaik mungkin, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Karena tidak semua teman-teman guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pre-test PPG ya teman-teman Nah disini dalam video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya ya teman-teman Karena biasanya kita membahas tentang yang profesional bahasa Inggris Tetapi disini karena ada beberapa dari teman-teman yang request materi ini Dan juga di kisih-kisihnya ada sekitar 5 soal Maka saya memutuskan untuk membahas tentang CPACK sendiri Nah teman-teman CPACK sendiri merupakan Technological Pedagogical Content Knowledge Apa sih yang dimaksud dengan CPACK sendiri? Nah langsung saja kita simak penjelasannya CPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan Pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan Yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran Nah intinya disini adalah menggunakan teknologi dan aplikasi atau konten ya teman-teman Nah disini CPACK sendiri memadukan aspek pengetahuan Atau kita biasa menyebutnya dengan Knowledge Yang disingkat dengan K Kemudian juga cara pembelajaran atau pedagogi Atau kita biasa menyingkatnya P Kemudian juga ada penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan bidang atau konten Atau disingkat dengan C ya teman-teman Dan juga TIK atau teknologi yang disingkat dengan T Nah teman-teman sebenarnya kalau kita dari mapel bahasa Inggris Ini sedikit memudahkan kita ya teman-teman Karena biasanya untuk pembelajaran seperti ini Biasanya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman Jadi kita sedikit terbantu dengan ini Misalnya disitu Knowledge Knowledge merupakan pengetahuan Nah ini sedikit membantu kita Oke teman-teman lanjut Nah disini ada 7 domain pengetahuan konsep pendekatan pembelajaran CPACK sendiri Nah disini ada 7 Kita lihat disini ada Technological Knowledge atau disingkat dengan TK Kemudian juga ada Content Knowledge disingkatnya dengan CK Ada Pedagogical Knowledge disingkat PK Kemudian juga ada Technological Content Knowledge ya teman-teman Atau disingkatnya adalah TCK Ada lagi Pedagogical Content Knowledge Dan ada lagi Technological Pedagogical Knowledge Atau disingkat dengan CPK Dan yang paling lengkap disini adalah Technological Pedagogical Content Knowledge Nah teman-teman apa sih yang dimaksud dengan penjelasan ini yang ada disini Nah disini lanjut penjelasannya agar kita lebih jelas dalam Memahami 7 domain pengetahuan ini Nah disini pengetahuan materi Nah disini ada pengetahuan adalah Knowledge Materi kita bisa menyebutnya dengan Content Berarti ini Content Knowledge ya teman-teman Atau disingkat dengan CK Yaitu penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang studi atau materi pembelajaran yang diampu Nah ini intinya adalah tentang bidang studi atau mata pelajaran yang diampu ya teman-teman Misalnya untuk guru bahasa Inggris Maka kita harus menguasai bidang studi yang kita ampu Yaitu terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris Content Knowledge ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah pengetahuan pedagogis Atau Pedagogical Knowledge Yang kita singkat dengan PK disini merupakan pengetahuan dasar guru terkait dengan proses dan strategi pembelajaran Kalau tadi pengetahuan materi terkait dengan pembelajaran yang kita ampu Sedangkan untuk pengetahuan pedagogis merupakan proses dan strategi yang kita gunakan untuk pembelajaran ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan teknologi Atau kita menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah technological knowledge Atau kita singkat dengan TK Merupakan pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital Nah teman-teman di zaman yang modern seperti ini Pengetahuan kita tentang teknologi tidak hanya sebatas menggunakan komputer atau laptop saja ya teman-teman Tetapi kita juga harus mengupgrade keterampilan kita Pengetahuan kita tentang aplikasi-aplikasi baru yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran Misalnya kita bisa menggunakan website Kita bisa belajar dari rumah belajar untuk memberikan tambahan materi kepada siswa kita Kemudian juga kita bisa mengupgrade pengetahuan kita tentang teknologi dengan mengikuti pembatik atau pembelajaran berbasis TIK Jangan sampai kita ketinggalan informasi ya teman-teman Kita harus melihat teknologi Atau kita akan ketinggalan dengan perkembangan zaman Banyak sekali aplikasi-aplikasi kemudian website Yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran kita Misalnya kita bisa menggunakan kuisis Kita juga bisa menggunakan forms ya teman-teman Untuk memberikan soal-soal secara online dengan menggunakan teknologi kepada peserta didik kita Kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran di khususnya seperti pandemi seperti ini ya teman-teman Kita bisa menggunakan misalnya aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya Untuk membuat video-video kita juga bisa menggunakan Canva dan lain sebagainya Atau kita bisa menggunakan aplikasi sederhana dari kita sendiri yang berisi materi-materi Untuk mengupdate seperti itu kita bisa mengikuti beberapa pelatihan yang ada di SIMPKB Kemudian juga pembatik Selain memudahkan kita untuk menyampaikan materi ternyata Dengan menggunakan teknologi digital ini bisa menambah motivasi peserta didik ya teman-teman Selanjutnya yang keempat adalah pengetahuan pedagogi dan materi Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan pedagogical content knowledge Atau disingkat dengan PCK disini Nah teman-teman tadi kita sudah membahasnya Intinya kita kalau sudah mengetahui tiga tadi Jika ada gabungan-gabungan seperti ini Ini lebih memudahkan kita ya teman-teman Tadi pedagogi adalah berhubungan dengan proses dan strategi pembelajaran Sedangkan materi mengacu kepada studi atau materi pembelajaran yang kita ampuh ya teman-teman Berarti disini merupakan gabungan pengetahuan Tentang bidang studi atau materi pembelajaran Dengan proses dan strategi pembelajaran ya teman-teman Yang selanjutnya yang nomor lima adalah pengetahuan teknologi dan materi Teknologi sendiri tadi merupakan penggunaan teknologi digital ya teman-teman Sedangkan materi adalah materi pembelajaran yang kita ampuh Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan technological content knowledge Atau disingkat dengan CCK Yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran Gabungannya ya teman-teman Kemudian yang keenam adalah pengetahuan teknologi dan pedagogi Nah pengetahuan teknologi sendiri merupakan teknologi digital ya teman-teman Untuk mendukung pembelajaran Sedangkan pedagogi sendiri merupakan proses dan strategi pembelajaran Berarti disini technological pedagogical knowledge or TPK Ini salah ketik ya teman-teman Merupakan pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran Gabungannya ya teman-teman Kemudian yang ketujuh adalah pengetahuan tentang teknologi Pedagogi dan materi atau technological pedagogical content knowledge or disingkatnya adalah CPCK Yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran Kemudian juga pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran Nah teman-teman disini adalah tujuh domain pengetahuan konsep pendekatan pembelajaran CPCK atau CEPAK Selanjutnya adalah delapan domain penerapan CPCK secara praktis Ini penerapan ya teman-teman Disini yang pertama adalah menggunakan TIK untuk proses penilaian peserta didik Contoh kegiatannya adalah menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai Nah untuk lebih memudahkan kita dalam mengolah nilai kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman Karena disitu kita tidak harus menjumlahkan secara manual Kita cukup mengenterikan rumus-rumusnya untuk menjumlahkan kemudian rata-rata Ini lebih mudah ya teman-teman sehingga disitu muncul nilai peserta didik Kita tidak perlu menghitungnya secara manual lagi karena disini kita bisa menggunakan rumus Dan tentunya ini menghemat waktu dan memudahkan kita ya teman-teman Dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan Yang selanjutnya adalah menggunakan Microsoft Forms dan juga QISIS untuk menilai pemahaman peserta didik Nah ini kita bisa menggunakan Microsoft Forms dan juga QISIS ya teman-teman Untuk memberikan beberapa soal kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman peserta didik dari nilainya tersebut ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan WhatsApp dan juga Telegram sebagai grup chatting Untuk memahami karakter peserta didik melalui cara berkomunikasi di Microsoft Nah teman-teman dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa mengetahui peserta didik ya teman-teman Cara bicaranya, cara tulisannya, melalui tulisannya apakah disitu menggunakan salam, sopan dan santun Kemudian juga apakah bahasanya disitu sudah benar, tanda-tanda bahasanya, begitu ya teman-teman Kemudian yang kedua adalah menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran Nah teman-teman, kemarin di masa pandemi ataupun juga sekarang agar peserta didik kita lebih termotivasi Untuk mengikuti pembelajaran, kita bisa mengemas materi dengan menarik dengan menggunakan animasi video teman-teman Kita bisa menggunakan video, kita disini bisa memberikan gambar-gambar, kemudian juga simulasi Misalnya kita menjelaskan tentang fenomena alam, kita bisa menggunakan video disitu Kalau kita langsung ngomong saja, menjelaskan secara langsung, ini sebenarnya sulit dipahami ya teman-teman Tetapi jika kita menyampaikan dengan menggunakan animasi video Yang tentunya disitu menggambarkan peristiwanya, ini lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik Kemudian kita juga bisa menautkan beberapa sumber belajar seperti dari Youtube dan juga rumah belajar Untuk memahami materi lebih lanjut ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya, menggunakan e-learning dan juga aplikasi Zoom untuk memahami materi dan berdiskusi Kita bisa menyampaikan materi dengan menggunakan e-learning dan aplikasi Zoom Sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran Di situ juga kita bisa saling berdiskusi, apakah di situ ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik Contohnya disini adalah menggunakan aplikasi survei online untuk menampung keluhan peserta didik Kemudian juga bisa menyediakan forum konsultasi secara online Yang keempat adalah mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan Contohnya adalah melibatkan guru dalam mengembangkan sumber belajar digital seperti e-modul atau video pembelajaran Kemudian juga diskusi rutin pengembangan konten digital Dan yang selanjutnya adalah memasukkan program peningkatan kompetensi TIK bagi guru Nah disini ya teman-teman, biasanya kita juga bisa saling berbagi di itu ya teman-teman Di guru berbagi, di website-nya disitu Ada guru belajar dan juga guru berbagi Nah yang kelima adalah mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data Contohnya adalah disini kita sudah sering mempraktekannya ya teman-teman Disitu contohnya adalah menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik siswa seperti laporan perkembangan peserta didik Nah disini di kebanyakan kamus-kampus sudah menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik bahasiswa Nah disitu kita bisa mengaksesnya secara online biasanya dengan memasukkan NIM dan juga password Kemudian disini menggunakan TIK untuk pengolahan data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, membuat grafik dan lain-lain Nah ini sudah kita lakukan ya teman-teman Kita sudah mengolah data induk peserta didik, kemudian juga data mutasi, peserta didik dan sebagainya Kemudian yang selanjutnya adalah mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran Contohnya adalah mengembangkan pembelajaran berbasis web Kemudian mengelola forum diskusi online, melaksanakan telekonferensi dan juga mengembangkan virtual lab Nah yang selanjutnya adalah menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran Contohnya adalah menggunakan TIK untuk mengelola daftar kehadiran online Nah ini agar pembelajar yang digunakan secara online, yang dilaksanakan secara online dapat terkelola dengan baik Kita bisa menggunakan daftar kehadiran online Atau juga kita biasanya dengan sidik jari ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya menggunakan TIK untuk memasukkan dan mengolah nilai peserta didik Nah disini sudah kita lakukan ya teman-teman Karena untuk memasukkan dan mengolah nilai peserta didik sebelum Kita bagikan raportnya, kita menggunakan e-raport Yang kita akses di web ya teman-teman Sehingga ini lebih memudahkan kita Kita tidak perlu menulisnya secara manual lagi Karena kita sudah menggunakan aplikasi e-raport Kemudian disitu juga tidak hanya wali kelasnya saja yang mengisi Tapi juga semua guru mapel Kemudian disitu kita olah sebagai wali kelasnya Kita tinggal menge-print dan memasukkan beberapa yang perlu dimasukkan catatan wali kelas Kemudian selanjutnya adalah menggunakan website untuk mengelola sistem informasi akademik Nah disini untuk mengetahui informasi akademik dari suatu sekolah Kita juga mempunyai website ya teman-teman Disitu bisa diakses di seluruh dunia Untuk mengetahui oh misalnya disini ingin sekolah disini Kita bisa membuka website-nya Kemudian kita bisa menilai dari situ kira-kira di sekolah itu seperti apa Kemudian yang selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan pengumuman Kita bisa memberikannya lewat website Dan juga yang ke delapan Yang terakhir adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar Contohnya adalah menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber digital Yang selanjutnya adalah memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi Nah di zaman modern yang seperti ini Pembelajaran berbasis teknologi sangat diperlukan ya teman-teman Kita harus melihat terhadap teknologi Jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan zaman Selalu upgrade diri agar kita bisa memotivasi peserta didik Untuk selalu meningkatkan pengetahuannya dan juga keterampilannya Oke teman-teman sekian pembahasan kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jika video ini bermanfaat Yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Untuk contoh soal-soalnya di video berikutnya ya teman-teman Thank you for watching, see you for the next video Bye Bye